Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, sore hari ini kami mendapat kehormatan menyambut Pak Hamasayhu dan Pak Ilham Habibi. Beliau berdua saat ini sedang mendapatkan amanah untuk menjadi Salon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Kami bersyukur bahwa amanah itu diimpankan kepada mereka berdua dan mendoakan, mengharapkan, semoga dari tangan mereka berdua akan ada kemajuan di Jawa Barat, akan ada kebahagiaan yang lebih baik untuk warga Jawa Barat dan seolah-olah keberkahan bagi semuanya. Jadi tadi kami mendiskusikan banyak hal yang terkait dengan kondisi selama kampanye pilkada di Jawa Barat mendengar cerita dinamika diskusi yang sangat produktif. Senang sekali malam sore hari ini bisa menyambut mereka dan insya Allah perjuangan ini nantinya akan berujung pada keberhasilan. Itu penjelasan dari kami, Pak Sayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya dan Pak Ilham Babi mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Anies yang sore hari ini sudah menyediakan waktu, menyediakan juga jamuan untuk kita bisa bertemu dalam kesempatan sore hari ini. Betul seperti apa yang tadi disampaikan, kita banyak belajar, mendengar apa yang pengalaman-pengalaman dari Pak Anies lakukan di DKI. Yang ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk bisa diambil kalau nanti Allah takdirkan kemenangan pada pasangan asih. Tentu saja hari-hari ini tentu kerja-kerja yang sangat berat dan besar untuk berupaya tadi, meningkatkan terus popularitas dan elektabilitas sehingga bisa mencapai pada kemenangan. Terima kasih pada Pak Anies yang saya lagi banyak pencerahan-pencerahan yang diberikan, disampaikan pada kami untuk bisa mencapai pada titik kemenangan. Amin. Alhamdulillah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Anies dan Pak Sahudan. Saya telah mendapatkan banyak sekali saran-saran yang insya Allah akan membantu kita untuk bisa meyakinkan para pemilik bahwasannya pasangan asih ini adalah yang terbaik buat Jawa Barat, di mana kita ini memang sangat komplementer, satu sama lainnya, lantai belakang Rupa Sahudan beda sekali dengan saya, tapi kita mempunyai karakter pengalaman benar-benar belakang yang menurut kami sangat cocok untuk Jabar. Pak Sahudan sebagai orang yang pengalaman di birokrasi, di politik, kalau saya lebih profesional, industri, teknokrat, saya kira itu yang diperlukan untuk Jabar. Covid-19 yang sangat besar, sangat kuat, dengan begitu banyak tantangan sekaligus, tapi saya yakin kita bisa maju di Jabar kalau kita memang semuanya kerjasama dengan baik, maksudnya lintas sektor-sektor yang ada di Jabar, kita harus semuanya kerja dengan baik.